Hai guys welcome back aku habis keramas jadi jangan salpok ya ke rambut sambil keringin sambil hari ini pengen make up-an dan cobain produk-produk terbaru dari produk-produk lokal sebenarnya enggak semuanya kayak launch dalam satu atau dua bulan terakhir ini tapi banyak yang aku tuh belum pernah coba gitu loh udah aku kumpulin semuanya di dalam bucket ini jadi kita langsung aja ya cobain bareng-bareng belum selesai skin prepnya karena aku pengen kasih lihat newest reset and go sunscreen ini dari skin dose aku suka banget sama feels dan finishnya jadi dia cushion gitu hasilnya invisible banget padahal dia SPF 35 PA++ kalau misalnya kulit kalian sensitif baik terhadap SPF 50 mungkin kalian boleh cobain ya yang SPF 35 dan dia hasilnya tuh lebih kayak healthy glowing skin gitu tuh ada shine-nya glow-nya karena hari ini aku mau pakai foundation yang mat jadi aku pengen something yang kayak lebih dewy dan lebih hydration feelsnya buat skin prep biarpun dia keliatannya kayak dewy basah gitu ya tapi pas lagi dipegang dia tuh nggak yang basah gitu loh jadi kayak ini tadi aku bilang suka banget sama finishnya next buat prep bibirnya aku lagi suka banget pakai si tree peptide lip care ini yang ada wanginya yang scented mereka juga keluarin yang nggak ada doangnya sama sekali kayaknya ini most hydrating lip care dari lokal yang pernah aku cobain for some reason kalau misal pakai malam tebel gitu paginya tuh kayak banyak kulit mati dari bibir kayak yang copot-copot gitu loh makanya aku suka banget sih pakai dia buat prep tapi menurut aku lebih bas lagi kalau misalnya kalian pakai tuh kayak di malam hari emang buat lip care gitu ya buat base-nya hari ini aku mau pakai yang terbaru dari l'oreal infallible matte cover foundation dia SPF 25 PA++ jadi itu kayaknya udah lebih ke apa ya tambahan sun protection aja ya harus tetap pakai sunscreen tadi kita udah pakai sebelumnya aku pakai sheet yang nomor 30 sebenarnya aku udah sempat review juga di IG Reels tapi foundation itu menurut aku menarik banget ya hari ini aku sebenarnya nggak pengen yang terlalu tebel jadi aku bakal keluarin secukupnya aja aku mau pakai ini brush terbaru dari volare yang SK02 lucu banget ini sebenarnya udah pakai sih jadi udah kotor tapi dia tuh dia kayak buffing brush tapi tuh dia ada miringnya gitu ini enak banget aku suka buat aplikasiin foundation ataupun concealer jadi sebenarnya si brush ini dia tuh ada versi yang gedenya tuh kayak gini tapi karena aku pengen lebih tipis dan aku nggak mau pakai foundationnya bener-bener kayak full face banget aku bakal lebih spot blend si foundationnya nah kalau kalian lihat itu foundationnya bener-bener yang langsung full coverage banget dan untuk penggunaan foundation yang emang hasilnya matte aku selalu saranin buat di blendnya tuh per section karena biasanya foundationnya matte itu tuh dia akan nge-set dengan sendirinya ya akan susah kalau misalnya kalian udah total sewajah semua terus kalian baru blend gitu loh terakhir takutnya nanti kalian malah jadi kesulitan jadi aku rekomen buat di blend per section kayak gini tapi yang aku suka biarpun dia matte dia tuh bukan tipe yang kayak berasa drying ataupun kayak that matte gitu kalau kayak kalian lihat di kulit tuh dia masih ada pantulin cahaya dari skincare di bawahnya jadi dia nggak matiin glow di kulit kita gitu ya makanya kalau kalian mau dapetin hasil yang kayak lebih kulit gitu kalian bisa kayak aku tadi pakai skin prep yang emang ada glow finishnya dulu selama kalian ngeblendnya dengan baik menurut aku kalian bisa pakai bener-bener tipis dan lebih kayak spot conceal aku gini ya nggak yang yang langsung satu muka gitu dan aku mau build coveragenya di area yang ada blemish tadi kalau lagi ada koreng yang luka gitu pasti dia tetap ada jadi kita biarin aja yang penting discoloration di sebelah-sebelahnya itu udah ketutup dengan sempurna once it set dia tuh udah nggak bisa gerak-gerak lagi jadi itu tadi penting banget buat kalian blend first section karena kalau misalnya nggak kalian geser-geser dia malah jadi kayak ngelupas gitu kalian pasti nggak mau kan ya jadi hasilnya tuh kurang flawless makanya pemakaian first section kayak tadi itu udah paling bener aku ngerasih juga pakai brush itu hasilnya lebih bagus ya aku waktu itu cobain pakai sponge bagus juga sih cuman aku kayaknya lebih suka tetap pakai brush buat hasil yang full coverage next ini yang terbaru dari Luxe Crime ada banyak juga produk dari Luxe Crime yang baru-baru ini ada sponge tips seamless liquid contour dan aku lihat yang paling cool tone itu shades yang hazelnut kalau contour kalian tahu ya aku tuh suka banget yang lebih cool tone gitu jadi aku mau cobain yang hazelnut kita coba dot dua titik kayak gitu aku mau blend pakai yang SK01 yang gede wow dia hasilnya lebih kayak natural gitu warnanya sih cukup gelapnya sih oke ya dan kayak tonenya juga bukan yang merah gitu again ini warna yang hazelnut kita coba tambahin karena aku kan suka contour aku pengen dia lebih teges gitu oke hasilnya bagus sih nggak patchy sama sekali kita lanjutin kalau kalian juga suka spot conceal dan kalian suka ngerasa kayak keseluruhan warnanya tuh kurang nyatu contour tuh penting banget karena dia yang bantu untuk menyatukan dan kayak apa ya menyamarkan area-area luar karena kan kalian kasih warna jadi tuh bakal kelihatan lebih ngeblend dan kayak lebih rapi aja gitu loh lebih rata oke ini juga tipe yang hasilnya tuh kayak lebih matte aku rekomen kalian habis tau-tau langsung di blend karena yang bagian sini yang udah aku tau-tau terus aku biarin dia jadi lebih butuh effort buat ngeblendnya tapi tetep ngeblend juga sih yang baru juga dari Luxe Crime itu dia ada seamless bouncy blush jadi kayak mochi gitu mirip banget ini kayak dupesnya si MAC glowplay blush yang bisa kayak mochi gitu aku ambil yang shadenya peachy berry aku lupa sih mereka ada berapa shades tapi ini warna yang seger banget menurut aku dan aku suka dia pigmented banget ya guys jadi aku lupa deh sepigmented jadi kalian harus ambilnya sedikit aja tadi aku ambilnya kebanyakan oh no dia agak orange gitu peachnya biasanya kalo misalnya peach lebih banyak yang kayak arahnya ke pink nah yang ini menurut aku tuh kayak seger banget orangnya agak sedikit kebanyakan jadi aku mau tambahin foundation biar warnanya lebih keblend little tips juga kalo kalian ngerasa kalian pake contour ataupun blush on yang terlalu vivid colornya tuh langsung ke tone down mau coba contour hidung dikit pake si hazelnut tangan kali ya di blend wow warnanya aku suka sih ini yang hazelnut cukup gelap jadi kayak pakenya dikit aja tuh udah keluar gitu tapi dia bener-bener cool tone bagus banget dan cushion applicator gini ternyata enak juga ya buat contour hidung jadi kayak lebih ke kontrol aja gitu last from lux crime ini ada lux crime new eye pencil jadi di bagian pensil ini tuh udah ada cukurannya aku sih sekarang alisnya sudah rapi jadi maybe for next time aku bakal cukur pake ini aja kayak compact banget sih ya ideanya brilliant di bagian belakang itu udah ada spoolie dan si pensilnya aku pake warna yang ash uh pensilnya dia kayak bentuk oval gitu loh bukan titik kita coba aku merasa teksturnya agak berbeda dari pensil lux crime yang sebelumnya ini kayaknya pigmentnya tuh lebih soft gitu kayaknya yang sebelumnya tuh lebih keluar gitu loh jadi ini mungkin kalo kalian selama ini ngerasa dia terlalu creamy nah yang ini lebih hard lebih keluarnya kayak lebih bisa dikontrol gitu dan warna yang ash ini bagus banget sih bener-bener cool tone agak ashy gak merah sama sekali warna pensilnya natural ya catet ini warna yang ash warnanya bagus karena nggak ada eyeshadow baru yang lounge jadi aku mau pake contour sama blush on aja buat matanya kita pake si konturnya dulu baru sekarang pake brush buat edgesnya biar bener-bener seamless dari mereka mereka baru aja keluarin collection yang kolaborasi sama barbie cantik banget semuanya aku tuh tertarik banget sama powder blush yang mereka keluarin nih ada dua warna tuh lebih peachy summer fresh juga ini cheek to cheek dan italian summer aku suka banget ngeliat warna yang italian summer dia kayak pink orange gitu mungkin di kamera sih keliatannya lebih agak pink mouth ya tapi kalo in real life ya keliatannya lebih ada pink orange sedikit kalo yang ini dia lebih peachy kita ambil aku mau taruh dia di bagian eyelid buat nge-set si konturnya jadi hari ini bakal super fresh ya makeupnya actually ini tips yang suka banget aku lakuin kalo misalnya aku lagi buru-buru mau ke pesta dan gak mau terlalu effort gitu dengan eyeshadow yang aneh-aneh tapi pengen looknya tetep keliatan bagus nah kalian harus nonton sampe akhir aku mau pertegas bagian matanya karena kita mau pasang bulu mata biar lebih gampang itu pake eyeliner aku mau pake eyeliner ini dari SK tapi yang warna terbaru yang coklat aku sebenernya gak tau sih mereka launchnya kapan tapi aku belum pernah cobain yang si warna coklat ini jadi aku pengen kasih liat ke kalian juga dan karena hari ini matanya kayak coklat gitu kayaknya bakal jadi bagus agak bronzy looknya biasa eyeliner aku tuh pake bener-bener sampe ke bagian bawah dalemnya juga supaya gak keliatan kosong gitu ya dan aku mau bikin simple wing bulu matanya aku mau pake kayak ini yang baru desainnya dari Mercredi dan ini yang uniknya ini aku yang MR511 dia tuh bandnya gak ada warna gitu jadi kayak transparent band tuh kemarin aku sempet pake yang desain satu lagi 593 ya aku lupa dia nomor berapa itu dia yang kayak lebih nyilang-nyilang gitu dan bagus banget aku hari ini pengen cobain pake yang ini kalo kalian gak tau Mercredi tuh kayak sister brandnya dari Artisan Pro tapi setau aku ini tuh kayak versi lebih affordable nya daripada Artisan Pro semoga aku bener ya tapi jujur desainnya tuh juga bagus-bagus banget kayak keliatan elegan banget bulu matanya tuh keliatan super natural dari desain dan penempatan tebel tipis panjang pendeknya lemnya aku pake dari Gluo ini juga local brand biarin dia setengah kering biar pas nempel tuh langsung tek gitu kalo kita udah pake eyeliner aku cuman ikutin tempel di eyelinernya aja ini juga bakal bantu bikin looknya tuh lebih rapih karena ada dudukannya gitu loh wow bagus banget ya hasilnya kayak langsung kebuka gitu dan keliatan niat banget gitu loh eye makeupnya aku paling suka sih kalo lagi males eye makeupan tuh pake bulu mata aja dan biasanya aku tambahin lagi di bagian dalam-dalamnya dan aku isi yang kosong-kosong biar dia bener-bener pas buka tuh keliatannya rapih biar matanya semakin hidup aku mau pake ini mermaid collection dari second day yang glitter buat mata gitu ini ada warna yang part of your goal wuhh ternyata dia aplikatornya kayak brush gitu ya aku mau aplikasiin di tengah mata blend dan pake jari I know newest product dari second day tuh sebenernya loose powder mereka itu udah pernah aku pake di get ready with me video sebelumnya di dalam vlog kalian bisa cek kalo kalian kena penasaran tapi wow ini liquidnya super blendable sih sebelahnya lagi ini beberapa glitter liquid yang aku punya pas di blend tuh dia jadi kayak hilang gitu loh dan kayak begitu di tap dengan jari langsung gak tau deh nempel ke angkat semua balik lagi tapi yang ini surprisingly dia bagus banget sih nempel tetep tapi shine-nya tuh juga dapet gitu loh biarpun ya gak langsung blinding kayak tadi pas masih basah gitu ya tapi tetep menurut aku ini shine-nya udah cukup banget dan bagus banget sih tuh bulu mata dan glitter tuh bener-bener penyelamat banget kalo kalian mau makeupnya rapih tapi males makeup yang lebay kalian bisa coba kayak gini next aku mau set pake newest loose powder dari Reka ini loose setting powder lucu banget packagingnya lebih kecil daripada biasanya tuh liat deh sponsnya aja mini kayak gini warnanya menurut aku lucu ya dia kayak translucent tapi ada warna gitu loh bukan yang bener-bener putih banget kita keluarin dulu produknya tuh keliatan gak kayak warna kulit yang muda gitu aku mau coba kayak set bagian bawah mata wow wuh dia langsung lolos dan dapet banget sih efek blurringnya tuh keliatan gak sih bagian bawah mata aku aku impress banget sama si foundationnya yang gak nge-stuck sama sekali di bagian kerutan bawah mata aku tuh dia bener-bener rata seamless aja dari tadi biasanya kan kalo kita pake concealer ataupun foundation yang basah gitu dia bakal kayak udah bergaris-bergaris basah putih-putih gitu karena ini kalian lihat sendiri tadi dia gak ada sama sekali buat sisa wajah lainnya aku mau pake brush gini aja ini aku pake brush dari volare juga yang terbaru F07 dia sebenernya kayak multifunction brush gitu sih bisa kalian pake untuk bedak ataupun kalian mau pake untuk contour dan blush on ini sebelumnya aku pake contour sama blush on dengan brush ini makanya ada warna coklat-coklatnya yang aku suka dari si brush ini dia tuh panjang gitu kan ya jadi bener-bener kayak gak ngangkat lapisan-lapisan di bawahnya terus ngambang gitu loh iya itu kayaknya kata yang tepat deh dia kayak tipe brush yang ngambang gitu di kulit jadi taruh si blush on dan si contour tanpa geser-geser makeup di bawahnya sekalian aku mau tambahin sedikit blush juga untuk di pipi dengan brush yang kecil aku mau pake warna blush on ini untuk di bagian bawah mata ini sebenernya fungsinya biar dia gak keliatan kosong banget aja dan lebih balance sama bagian atas mata kita lagi kita kan pake bulu mata juga ya kita gak mau bawahnya tuh kayak plain terus gak seimbang tambahin sedikit glitter juga aku blendnya pake kuas to complete the eye look aku mau pake Lascara ini terbaru dari Guell dia mascara warna hitam aplikatornya tipe yang kecil kayak gini lumayan pointy ujungnya karena kita udah pake bulu mata jadi aku bakal pake untuk di bulu mata bawah aja oke dia sih hasilnya yang natural kayak misah-misah gitu ya dan aku liat dia dapet banget efek lengtheningnya di bulu mata bawah aku aku mau ambil excess produknya dan aku mau sikat bulu alis aku biar hasilnya kayak lebih boozy brows gitu ya almost done guys tinggal lipsnya aja angkat dulu lip balmnya supaya lip produk yang mau kita pake itu bisa lebih tahan lama aku mau pake liquid lipstick ini dari button scarf beauty yang shades nya Milan warna pinky nude cantik ada sedikit brown touchnya biasa ini warna lipstick yang disukain banyak orang sih cukup natural tapi masih keliatan ada seger dan warnanya gak terlalu pucat gitu ya aku mau bikin ombre pake ini lip tint dari Guell dia ada beberapa warna tapi ini menarik perhatian aku banget yang rose jadi dia kayak warna merah maroon berry gitu wangi makanan kita blend pake jari dan yang terakhir aku mau top pake ini lip gloss dari reka x barbie juga dia yang cosmic love aku pengen dia kayak ada glossy nya oke ternyata dia a bit hint of purple and last but not least aku bakal set everything dengan si makeup seal and lock dari BLP beauty kalo sebelumnya mereka kan ada yang makeup fixer ini jadi lebih kayak primer dan yang ini tuh yang emang untuk nge-set makeup biar lebih tahan lama buat rambut aku quick hair dry aja rambutnya biar lurus straight kayak gini aku biasanya kalo misal makeup udah lebih bold aku suka rambut itu kayak lebih simple setiap aku pake gelang ini sama anting ini pasti pada salfok ini by the way my newest collab jewelry with matte different co ini juga local brand so proud it's white gold plated dan aku mau pair pake kalung ini cantik banget nih kalungnya dia kayak ada batu aquamarine nya warna biru gitu cantik banget chainnya cukup tebel jadi kayak statement gitu looknya tapi gak sampe yang nyekek ataupun gak nyaman ya bener-bener nyaman banget super pretty fan mix juga ini pake tassi pearl earring dia gabungan antara mutiara air tawar dan ada chainnya juga di second hips aku tuh dan yang si hoop earring ini ini tuh unik banget kalian bisa pake dua model kayak gini karena yang kecilnya itu bisa kalian copotin jadi kalian bisa pake yang hoop besarnya aja tapi karena hari ini looknya lumayan rapi mau pake kayak gini aja ini matching aquamarine di knuckles nya sama di bracelet nya cantik banget here's the final look so that's all guys for today's video semua produk-produknya bakal aku taro link di description box so kalo bisa kalian ada yang tertarik dan suka dengan yang kita trial hari ini kalian bisa cek description box nya jangan lupa tag aku di instagram kalo kalian recreate look ini sumpah ini looknya tuh sebenernya gampang dan simple mungkin kayak 30 menit doang 30 minute easy party makeup yang bisa kalian pake kayaknya karena sekarang udah musim kondangan nya setiap minggu aku hampir selalu pergi ke kondangan kayak bener-bener lagi musimnya banget temen aku pada nikah kalo dari tadi kalian juga udah salvok sama anting kalung dan gelang-gelang aku aku juga bakal taro linknya di description box make sure kalian cek oke karena ini limited collection kalo udah habis kita gak akan restock lagi and I guarantee you guys get the best of best quality ini aku pake setiap hari aku pake olahraga aku pake buat mandi dia gak berkarat sama sekali still in perfect condition ini kayak udah 3 bulanan aku pake sumpah bagus banget kayak mau buat daily bisa mau buat special occasion juga bisa dan bikin looknya tuh kayak keren edgy banget ada also timeless pieces at the same time jadi kalian bener-bener bisa mix and match aja oke guys so that's all for today's video like video ini kalo kalian suka dan subscribe ke channel aku aku upload di setiap hari Rabu ataupun di hari Jum'ah thank you so much everyone for joining me today and I'll see you in the next video bye